Tuan Pati Kelir ini besar-besar, tapi yang ini enggak umum lah, gede banget. Gede banget, gede banget. Bisa menceritakan daerah mana, kemana, kemana. Sangat dekat dengan bentang alam yang sangat besar. Oke, sekarang kita ingin sharing tentang siapa yang membangun Land Hustambun. Disebutkan juga siapa pemilik konsesi ya, dalam menutip, Tanah Pati Kelir Tambun. Jadi, kalau kita coba-soba browsing semua, Kovan Tambun lah istilahnya. Kovan Tambun ini adalah keluarga yang selalu dikaitkan dengan, kalau bangunan situ sekarang ini, Chandra Naya. Chandra Naya itu adalah bangunan Tionghoa yang megah lah. Dan masih dipertahankan sampai sekarang, itu posisinya di dulunya namanya Kandang Moliple, tapi kalau sekarang Jalan Kejamada. Itu sampai sekarang juga sudah, sudah ditetapkan jadi ini ya, heritage gitu lah ya, itu yang bisa dikundungi. Chandra Naya adalah sebuah bangunan jaga budaya diara Pecinan Klodok, Jakarta. Yang merupakan bekas kediaman keluarga Kovan Tambun, terutama Mayabercenisen Kauqin Ang, kepala bangsa Tionghoa di Batavia pada masa itu. Terletak di Molenflik 188, atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Gajah Mada nomor 188. Nah, kemudian flashback sedikit mengenai keluarga ini. Jadi, kalau kita pernah ngobrol-ngobrol dengan rekan, boleh dibilang ya saksi, boleh dibilang saksi dari keluarga Tionghoa yang ada di Jikarang, waktu itu di Bapakwi. Itu leluhurnya dari Kujian datang ke area Jeparang Utara. Nah, ini sejarahnya juga mirip. Jadi, leluhur mereka itu Kocun. Kocun itu dari Hukian. Dari Hukian, dari beberapa reman itu bermigrasi lah. Pindah dari dataran Cina sana. Tetapi yang dituju bukan daerah sini. Tetapi awal muasalnya itu datar Tegal. Mereka untuk berdagang. Sebenarnya, etnis Tionghoa sebagai pebisnis ini sebenarnya sudah jauh ada sebelum Jalan Kurnia ya. Kalau kita bicara zaman Majapahit, zaman Banten, itu sudah ada. Zaman Belanda belum mendarat di Indonesia itu, mereka itu sudah ada. Dan seperti biasa, mereka itu berbisnis lah. Nah, orang-orang Tionghoa itu kan di Indonesia dikenal sebagai middleman minority ya. Minoritas pedagang. Rata-rata orang Indonesia ya, waktu itu belum ada Indonesia. Masih Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Kebanyakan petani. Kebanyakan petani dan mereka kurang menguasai bidang pedagangan. Orang Tionghoa itu juga mungkin di asalnya dari Tiongkoknya bukan pedagang juga. Tapi melihat ada cerut, ada kesempatan. Bahwa ada kesulitan perang di daerah Tansina, kemudian mereka pindah di daerah Tegal, waktu itu berdagang. Dan karena berhasil, akhirnya diteruskan oleh keturunan beliau. Yaitu Kot Tiansek. Jadi beliau ini dari berdagang akhirnya mulai menyewa tanah pati kelir. Jadi kepemilikan konsesi gitu. Nah, yang asal-muasal dikerjakan ya di daerah tanah pati kelir Tambunit. Awal muasalnya itu. Pada waktu itu gedung Lenhuis ini belum ada. Jadi hanya teknik tanah pati kelirnya dulu. Setelah itu, beliau tuh mempunyai tiga keturunan. Tiga keturunan ini, tiga-tiganya juga menjadi orang besar. Jadi yang keturunan kedua tadi, Kot Tiansek ini karena mempunyai pengusaha yang sukses gitu ya. Itu pada struktural kolonial, pada waktu itu beliau dibeli pangkat lah kayak dibilang gitu ya. Yaitu dia tuh letenar tutelar dari, untuk etnis Tiongkoa. Jadi itulah beliau lah yang asal-muasalnya memiliki dan mengelola tanah pati keliru Tambunit. Terima kasih telah menonton! Ngobrolin tentang Lenhuis, tuan tanah pati keliru Tambunit. Ini tempatnya kita sekarang ada di tempat yang sekarang jadi kopi ya tempat-tempat. Apa, cafe ya, cafe. Kalau tadi ngomongin sama mbak-mbaknya yang menjual, katanya ini dulunya pemadam kebakaran. Jadi ini bisa dilihat di view di samping. Ini bangunan utama, kemudian ada rumah-rumah pendukungnya di samping-samping. Itu kalau ada jabatan oleh Belanda itu ya bapak-bapaksawan lah, letenang decennition lah gitu. Jadi itu memang beliau nya itu udah, meskipun etnis Tiongkoa, tapi sudah dari kaum yang terhormat lah. Tuan pati keliru ini, tapi yang ini gak umum lah. Itu apa? Berbebas nih. Berbebas. Berbebas. Jadi ya, informasi itu datang lah, ya itu yang mungkin bisa kita share tentang landbuist Tambun ini dan kaitannya dengan beberapa print sejarah dan sejarah kian ada di Indonesia. Oke nanti kita lanjut lagi Oke sejak sobat pencerita sejarah Itulah jalan-jalan kita Ke land wish Tuan Tanah Partikletabung Yang masih Semoga bisa kita nikmati Meskipun sekarang Beralih fungsi menjadi museum Bekasi Itu menurut saya Itu lebih bagus lagi Kita bisa mudah untuk Menjegahkan jalan-jalan kita Bekasi Oke jalan-jalan kita Kita cukupkan kali ini Mudah-mudahan kita ketemu di Kondensi-kondensi Mudah-mudahan berbahaya-bahaya sampai ketemu lagi Jalan-jalan kita Jalan-jalan kita Selamat menikmati Jalan-jalan kita Sampai-jalan kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.